Saya sebagai ibu atau manusia yang biasa, bagaimana orang telah memberikan bantuan kepada kita, paling tidak sedikit kita akan memberikan hati nurani untuk memberikan bantuan kepada Almarhum Yosua yang sudah terancam nyawanya, yang mereka rampas bersama-sama. Jadi di sana kuat ma'aruf membuat pembelaan kepada dirinya dan membuat pembohongan bahwa dia tidak ikut serta di sana. Jelas-jelas kuat ma'aruf ikut di dalam mempersiapkan bahkan mengejar Almarhum Yosua membawa pisau dan menyuruh putri sebagai atasannya untuk memberikan laporan kepada Perdisambo agar jangan ada duri dalam rumah tangga. Jadi di sini jelas-jelas kuat ma'aruf mengetahui semua apa skenario pembohongan atau dusta di dalam kejahatan pembunuhan terhadap anak saya Almarhum Yosua. Termasuk pulang dari Magelang kemudian sampai ke Jakarta, nah naik lantai live 3, kalau menurut Bu Rosti gimana nih? Kalau di sana terlihat di CCTV bahwa kuat ma'aruf berserta ringan putri ikut bersama-sama di live yang sama naik ke lantai 3. Namun mereka memusnahkan semua bukti CCTV di lantai 3 agar mereka jangan ketahuan seperti yang dibilang Perdisambo, sangat-sangat dia tidak rugi atau dia beruntung bahwa rusaknya mereka memusnahkan barang bukti CCTV tersebut. Betul-betul jangkal di dalam pledoi atau pembelaannya si kuat ma'aruf. Memang setiap terdakwa pasti melakukan pembelaan agar dia mendapatkan hukuman yang dinginkan mereka terdakwa tersebut.